Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Barat menyatakan siap memantau pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tujuh kabupaten di Kalbar. Pemantauan mulai dari langkah koordinasi hingga pemetaan kerawanan pemilu di setiap daerah. Namun dari sisi regulasi, sistem pengawasan petugas masih terbentur aturan, terutama berkaitan Undang-Undang Pilkada No. 10 tahun 2016. Terkait dengan nomenklaturnya, karena memang di Undang-Undang Pilkada No. 10 tahun 2016 ini ada nomenklatur di tingkat kabupaten itu disebut pengawas pemilihan. Atau ada namanya masih sifatnya ad hoc itu ya, panitia pengawas pemilihan. Nah, sementara struktur kami di bawah itu namanya adalah Bawaslu, ya, Badan Pengawas Pemilu. Nah, ini tentu yang nantinya akan dicarikan kesesuaiannya, ya. Hingga kini, Bawaslu Kalbar telah bekerja dalam beberapa pelaksanaan pemilu daerah, diantaranya Pilkada Serentak 2015, tahun 2017, serta Pilkada 2018 kemarin. Terima kasih.